Intro Komplektisitas problematika pada lingkup video pendidikan di Kota Sorong baik dalam sistem tata kelolanya maupun jumlah tenaga pendidik membutuhkan adanya perhatian serius semua pihak dalam penanganannya tata kelolong maupun sejumlah tenaga pendidik masih menjadi problematika yang sangat kompleks pada dunia pendidikan di Provinsi Papua Barat khususnya di Kota Sorong selain pembenahan sistem pengerolaan dan penambahan tenaga pendidik memimpikan dunia pendidikan yang maju tentunya harus juga dibarengi dengan ketersediaan sarana-pasarana pendukung di lingkup pendidikan yang hingga kini belum terpenuhi secara maksimal tentang masalah pendidikan ini memang serba kompleks diantaranya kan pendidikan itu untuk memajukan raya saing ke depannya anak-anak ini harus dibikali dibikali dengan pembelajaran yang bagus tentu pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik harus dilengkapi dengan sarana-pasarana yang baik pula nah kebetulan antremerata ini untuk penunjang pendidikan itu termasuk laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA kemudian perpustakaan itu semua adalah sarana-sarana yang dibutuhkan oleh sekolah untuk penunjang untuk anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan juga yang diharapkan oleh pihak pemerintah tenaga-tenaga pendidikan itu juga sangat minim sehingga sekolah harus menawar tenaga honorarium yang menutupi tenaga honorarium itu harus dikeluarkan anggaran dari dana BOS sementara dana BOS yang diberikan oleh pemerintah itu sangat terbatas dan otomatis untuk memberikan semata honor kepada tenaga-tenaga honorarium ini juga sangat terbatas nah, jadi kita berharap tadi pertemuan tadi itu kalau bisa ya penampuan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dana-dana itu juga ditambah kepada mereka sehingga pengeluaran dana BOS tadi itu tidak terpuras untuk pembayaran tenaga honorarium karena dana BOS ini akan berseluruh kegiatan aktivitas di sekolah itu tadi dibiak oleh dana BOS itu sendiri Anggla ini sungguh ciume emu jenel Terima kasih telah menonton!